Halo Art, selamat datang kembali bersama saya Honda City Dan kita adalah The Earth Oke guys, jadi ini si Honda City Kita sudah bongkar bagian depannya semua Jadi ini ketawa nih dosa-dosanya nih Dempulnya, waduh Mana ya gue cari ya dempulnya Dempul kuning Ini bahaya banget Karena kalau ngeliat ini mungkin pernah diketok di bagian sini ya Jadi ini kita lagi krok semua Krok abis Nanti semua dicopotin kayak gini Untuk bagian pintu sih masih tipis, bagus Bisa dilihat ya Ini tipis banget Pintu masih ori Tapi tetap dikerok Karena Untuk persiapan jangka panjang Alias ini mobil mau dipakai Untuk lama Tuh, ada kursi, enak Oke, jadi ini sistem pengkrokannya kita dipanasin doang Supaya aman ya bodinya ya Karena ini masih catori Jadi cukup dipanasin Krok Panasin Krok Panasin Krok Nanti kita mau pakai paint remover di bagian-bagian yang udah rada sulit dipanasin nih Cuman ini dari tadi sih ini gue baru coba sedikit Karena baru di ini juga Tadinya kita nunggu paint remover Karena habis-habis kemarin bahannya Cuman akhirnya cobain deh Katanya emang kekerok semua bagus ya Jadi ini catnya masih tipis Tapi bagian situ aja tuh dempulnya lumayan Dempulnya sih saking dempulnya kurang bagus Ini makanya hancur semua di dempulnya Gitu Jadi susah banget Gitu Kalau dempulnya bagus tuh Diketok dia Pecah tuh jadi Kayak besi Nah kalau ini kagak nih Sayangnya itu doang sih Cuman Overall Aman Catnya aman ya Gue mau cari krokannya mana ya Jadi krokannya mana ya Jadi gitu deh Jadi ini tinggal di Ini fender udah kekerok Tinggal di amplas Foxy Ini terok Amplas Foxy Jadi gue gak mau biarin Sampai ada karat dulu Makanya gue pelan-pelan Ini aja udah ada karat Karena dempul nih Jadi ini kita gosok abis dulu nih Gitu bro Jadi Dibongkarin Foxy Per panel Jadi kita mainannya Per panel Sampai Gak ada karat Jadi Aman banget mobilnya Terus Bagian mesin juga nih Gue cek-cek sih Yang parah cuman di aki nih Tapi belum bisa dipilih yang parah juga ya Cuman baru permukaan Cuman doang yang karat Jadi bagian aki aman Terus ini ya kotor-kotor biasa lah Jadi ini mobil Siti yang tidak banyak dosanya Diketak-kotok juga Ini masih besi semua sebenernya Ini besi semua nih Nah bagian bumper aja nih Bawahnya udah Lumayan pecah-pecah Tetap-tetapnya Nanti kita merapihin Modelnya tetap begitu Kemesin juga nanti kita kerok Jadi ini baru Bagian depan dulu Karena gue mau kerjain per panel Biar bener-bener sempurna gitu Jadi gak langsung dihajar semua Baru Foxy Gue takut ada karat Gitu Jadi ini Panel ini nanti kelar Foxy Ini kelar Foxy Gitu Oke jadi Nanti abis itu Kita mungkin langsung Lanjut ke Proses habis Foxy Kita dembul-dembul tipis Naik cat Kelar nih mobil Gitu Jadi Ini gak terlalu banyak ya Perubahannya Paling nanti mau diganti aja bannya Terus pelok di cat Terus Dashboard Mesin turun sih Tapi mesin turun Kita cat bagian engine bay nya Ini kita cat semua Bagian engine bay Mesin turunin Dan kelar Tapi gue seriusin mau di body dulu Gitu Untung sih Gila Ini Salah satu city yang Menurut gue dosanya gak banyak Karena orangnya juga pake dari awal Dari baru Jadi Bener-bener orangnya tau Memang orangnya udah ngomong ke gue juga Mas ini mobil gue sebenernya Gak pernah buat bekas tabrakan Cuma Memang catnya Sudah Butuh diselamatkan Nah yang gue takut Kalau gak dikerok Catnya kan udah lama juga nih Nanti kalah dia Sama cat kita yang Swiss hacker Bahannya kan gue gak tau Apalagi udah ada yang dispet-sepet Biasanya nanti ngeriut dia Gak kuat bahannya Jadi makannya gue kerok dulu aja Takutnya kan pernah dispet-sepet juga kan Kayak ini aja sebenernya pernah diketok nih Gitu Serem banget ya Ini nabrak gimana ya Kayaknya sih Nanti kita fitting sama lampu juga Kita ketok-ketok ulang dulu nih Kita sempurnain semua bentuknya Jadi ya Sempurna gitu Oke Buat yang kepo-kepo kayak gini Langsung aja cek Earth Premium guys Ini pokoknya Ini besi-besinya udah Begini bentuknya Itu pokoknya nanti kita detail-detailnya Langsung masukin di Earth Premium Dan jangan lupa juga Kita punya 7 Instagram link yang ada disini Dan jangan lupa juga subscribe guys Karena subscribe itu gratis Oke Jadi Ya Siti ya begini Update-nya Karena ini yang punyanya orang jauh nih Udah di luar pulau nih Jadi gue mau update-in dulu Kita kerjainnya Se-perfect mungkin om Tenang aja om Kayak gini-gini nanti Gue mau copot dulu nih Pokoknya nanti bempernya gak usah pakai bemper clip lagi Tapi udah rata Nanti kita bikin dudukan baru semua Karena tadi bempernya kenapa pakai bemper clip Dia suka gastruk Dan Si clip-clipannya itu udah rusak Tapi nanti kita bikinin baru lagi semua Pakai plat Semua pakai Kuat banget Mau digasukin Gasukin aja om Bemper yang kalah Ntar Gitu Terus untuk lampu Ini lampu kita mau restore juga Ini lampunya Mana kemarin Lampu-lampu Lampu Oh di Lampunya udah di kontainer depan Lampu udah di kontainer Jadi nanti lampunya juga kita mau smoke-smoke Segala macem Pokoknya ini mobil keluar dari sini harus Perfecto idiota Gitu Gitu guys Jadi Semuanya harus di Jalankan Gitu Nah Gue kepo nih Gue lagi mencari-cari Oke Sekalian nih Gue mau membedain Nah ini City Bisa dibilang setelah City Kan pertama TX-X8 Type Z Terus Terus sama City ini nih City yang zaman CX-GD3 GD8 ini namanya Nah Ini dari City kayak gini Bisa sampai ke sini Gede ya Ini jadi segede Civic Jadi ya City ya Jadi gue mau gue tanya Kenapa Honda Civic Jadi segede Accord City Jadi segede Civic Sampai sekarang Akhirnya City Dibikin segede Jazz Dikecilin lagi Jadi yang bener Jadi dari segini Kesini nih Yang dari yang Lucu Unyil Unyil Bantet-bantet Jadi seagresif ini Nah kalian tim mana nih Tim Newborn Apa Oldschool Ini udah masuk ke Belum ke retro ya Karena udah tahun 2000an sih Cuman Ini salah satu Ya dulu pokoknya Gue dulu juga pengen nih Gue seneng Karena bentuknya sebenernya unik ya Depannya itu dia Ngebulet banget Tas patah disini kotak gitu Jadi kayak mobilnya punya dua bagian Yang bikin gak ngebosenin Kalau menurut gue sendiri Dan Tapi modifi City ini tuh Tricky banget guys Tricky banget Dibikin JDM banget Ya B aja Dibikin stance Stance sih Bagus Cuman Ini untuk sementara Pelaknya tetep pake SSR ini Jadi nanti cuman di chat doang Gitu Cuman gue sih pengen cobain Dibikin Reverse fitment Karena Bagian belakang ini Lebih lebar Nanti gue pengen taruh di depan Bahannya kotak Bahannya yang pelek depan ini Masuk ke belakang Bahannya kotak Kita gedein fender depannya aja Gitu Jadi kita Mainin fender depan aja Jadi kalau mau di standarin Tinggal beli fender depan lagi Gitu Kemungkinan gitu Nanti gue mau ngobrolin dulu Sama ownernya ya Karena Ini mau dibikinnya Sebenernya lebih ke street racing Bisa dipake jauh Karena ini nanti Mobilnya kalau udah jadi Dibawa ke Luar pulau guys Ke Kalimantan Kalimantan ke apa ya Nanti komen aja Jadi ini persiapan untuk keluar pulau Dan untuk mesin juga Nanti kan kita turunin nih Semua seal-sealnya Segala macem Packingnya Packing-packing Packing-packingnya Terus Piston kita cek Cek semua Porting police Sekalian Segala macem Jadi ini tenaganya Harus optimal lagi Karena mau keluar pulau Dan mobilnya udah Berumur juga Jadi pas lagi kita mau ngecet Turun mesin Sekalian aja Jadi nanti kita mau Bikin optimal Nah Itu nanti ada videonya juga Cara bikin optimal Mesin yang udah berumur Tanpa upgrade Spek Tapi Mobil udah enak Oke Itu nanti Gue update Buat kalian Oke Mungkin Tri-topic Begini dulu Jangan lupa pokoknya Baju kemarin Yang udah minang giveaway juga Thank you udah ikutan Kita udah langsung kirim Semua hari ini Dan pokoknya Baju tuh Ditunggu aja Promo-promonya Dan mungkin Gue ada satu giveaway Spesial Nanti Tungguin aja Pokoknya Ada orang spesial Di youtube kita Yang komennya Mantep banget Tungguin aja Oke Jadi Thank you for watching And be the best On earth See you guys Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja Tungguin aja